Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya Kitab Sonsul Ma'arif Guber Di situ juga ada kitab Al-Aufaq atau beberapa kitab Mambaul Hikmah Di kalangan santri namanya kitab Al-Faq Di situ adalah kitab di situ untuk macam-macam amalan agar bisa begini begitu Dan kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali Ulama yang kenal Imam Ghazali semua mengatakan itu dustah Kalau kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali adalah bohong Karena ada syariat jelas Imam Ghazali ahli syariat Sementara dalam kitab Al-Faq banyak keanehan-keanehan Bukan keanehan yang sekedar disebut bahkan ada kalau punya nama Nabi taruh di paha misalnya Ini kan merendahkan, gak mungkin Imam Ghazali mengajarkan seperti itu Jadi kitab Al-Faq dan sebadannya kadang dinisbatkan kepada ulama besar karena menjual Agar mempakai numpang dinamanya Dan itu dustah atas nama Imam Ghazali Tidak pernah ada dan jangan dibaca kitab Al-Faq Karena banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya Al-Faq Jadi jangan dibaca namanya kitab Al-Faq Di situ banyak wifik-wifik Tidak diperkenalkan baca kitab itu Dan dustah dinisbatkan oleh Imam Ghazali Kalau kita kenal Imam Ghazali dengan kitab-kitabnya Sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam kitab Al-Faq tersebut Jadi itu bukan karangan Imam Ghazali Itu dinisbatkan dustah Terima kasih